iya apa itu namanya itu kita tengok dulu yang bisa dimakan langsung ngomonglah wak ngomong kita mau ke pantai di Canang ya wak? iya calang eh calang calang bukan canang pantai calang di daerah Aceh Jaya Aceh Jaya berarti ini menuju ke gerute gitu arahnya? iya menuju ke gerute berarti keluar dari melabuh ini kabupaten apa kota? ini kabupaten kabupaten ini kabupaten Aceh Barat nah kita mau menuju ke Aceh Jaya oh berarti antar kebupaten ini? iya jalan di Aceh mantap guys pokoknya mantap lah bagus macam ke luar negeri kita kalau udah ke Aceh ini jalannya berat makanya kalau di Indonesia semalam jalannya agak lumayan lah agak lumayan lah kalau di Aceh ini bagus jadi perjalanan ke calang ini sekitar satu jam setengah satu jam setengah lumayan jauh ya Medan Berestagi hampir lah ya Medan Berestagi tapi karena jalannya bagus Alhamdulillah kayaknya enggak pala membosankan sekali kalau berarti kalau jalan satu jam setengah kalau jalannya lurus aja ini satu jam setengah itu berarti kalau dibandingkan di Medan itu udah melibih Berestagi lah itu wah Berestagi kan lambat karena satu jalannya agak jelek nanjak ya nanjak lagi terus macet macet gitu kan itu kena 2 jam ibaratnya macet macet manis gitu lah jalan macet pakem ya kan kalau disini kalau jaraknya memang jauhan ini iya jaraknya ini cuma karena karena jalannya lurus aja jadi agak singkat ya waktunya iya iya agak singkat ya tergantung bahwa ininya lah kenderaannya iya 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 jadi nanti kita disana melihat pantai yang seperti apa nih Wak kita cari nanti pantai yang ada ikan lomba-lombanya kalau ada kalau ada ya kalau kita mau cari pantai yang ada lomba-lomba kita nggak bawa joran ya Oh iya nggak bawa pula ya iya tapi siang pun nggak ada ikan yo percuma ya cuma cuman berjemur aja ikan kalau siang ini di tengah ya ketawa nanti orang ya tawa orang orang nanti ketawa kok siang-siang manci panas-panasan panjang jalan nih mulus guys mulus truk aja disini kecepatannya itu lima puluh pil motor sampai 60 normalnya dia apalagi lah mobil pribadi kan ini tikungan nggak boleh guys baru pertama kali kita perjalanan eh SD panjang ini maklumlah karang-karang ada aksi yang terbatalkan karena kondisi jalan kita nggak paham pengen kita salib eh tahu-tahunya tikungan buah apa namanya yang yang buat bujus itu kan iya apa namanya itu apa namanya ini itu lah aku lupa itu itu ya itu bisa dimakan langsung kita kita pilih lah apa itu namanya itu kita kita tengok luar yang bisa dimakan langsung iya bisa dia dikupas dia langsung dimakan gitu macam kolang kaling kolang kaling dia besar airnya banyak kita puternya dari sana boleh itu kita puter ya kita puter biar itu yang kita lihat kan buahnya ini nih ya apa namanya itu lupa aku aku dari tubuhnya itu dengan ambil tubuhnya dua apa itu ada goloknya ambil tempat muter ya jangan dicetumkan ya nggak boleh bahaya bahaya kayaknya bisa nanti dulu buah kalau di Medan sekarang ada tapi suasananya kita lagi nggak liburan jadi sehingga itu kayaknya waktu kita terbuang nanti wak shot-shotkan dulu apanya itu ya oke dekatkan aja nanti kayak pindahkan ke tubuhnya itu ini main jadah nggak nggak usah nggak usah usah main jadah-jadah nanti ngedit-ngeditnya mending dia uri-uri aja kita buat video uri-uri sini uri-uri aja biarkan aja panjang ya ini dia ya inilah dia wah apa namanya ini nggak tahu lupa awas ya iya ini buah lipah lipah bang oh ya lipah buah lipah jadi ini kayak gimana bang apanya ini di blender kita buka berarti nggak bisa kan dimakan gitu aja nggak bisa makan begini aja bisa cuma ini aja bang dibuka bang kalau ini udah tua coba bang kayak alu apa kayak apa namanya kayak kelapa ya kelapa muda kayak kelapa muda mana poinnya bang lipah ini sih di belakang di belakang lu bak nah ini pohonnya semua lu bak oh sana ya oh itu kan buahnya terbakar sukunya bisa disap ya 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 ujutnya 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 Dua Bang, dua Berapa banyak kolok ini, Bang? Seperti 20 ribu Jadi ini kan siup Gini ya, kan siup ya Lampung Yang lupa makan karena main game Iya, karena dia kenyal-kenyal kayak ketung banji gitu Kalau kolam kaling kan dia lebih kenyal terus dia gak mau Dia gak karing gitu, ini ada karingnya Kalau pernah kaling kan, lambar dia Iya, lambar ya Ada kelapanya Ada manis-manisnya Kayak lem mineral Ada manis-manisnya Sudah luka, Bang? Apa lupa lupa? Sudah lupa? Sudah lupa? Sudah lupa? Sudah lupa, lupa lupa T'b części pohon, Haris Tтак Jadi ini buahnya musiman, Bang? Iya Memang ada selalu gitu Eh Buah pewir Buah lupah Buahnya kayakkan sawit Buahnya kayak sawit Nenalnya musimnya enggak ada musim dia cara ini nya proses pembuahnya kayak sawit jadi di rebus ini bang ya di rebus dulu dia baru udah masak yang disitu ini enggak ada katak-kataknya kita cobain dulu kita cobain dulu pakai sirup dan abang siapa bang namanya iya apa samalah nama kita bang waduh aku Abdul juga hahaha tapi Abdul Mutoi Abdul Mutoi ini Abdul Raffi ya Oh kalau Aceh ini ada suku-suku barangnya kayak marka-markanya ada nggak nggak cuma suku ada ini Aceh apa namanya bang kalau bang suku Aceh apa namanya ini melabur Oh jemlah ya kalau bisa nih kalau bisa bilang campuran melabur hmm melayu padangnya padang ada juga eralah kadang Badang juga masuk Brumlabo iya 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 iya. yaitu lagi apa namanya bentrok Tuh dari Yaman sama Minangapong lebih tahu abu yang berbelot ke Belanda dulu iya 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 banyak dilarilah orang itu nópah Layu Halo bilang mothers makannya di tapak Tuhn itu pun bahasanya macam berbahasa Padangnya kan Semangis Kemudian Ya. Oke Bang. Jadi ini di Aceh. Melabuh Aceh Barat. Ya. ini cocok buat buah untuk lambung cocok ya dia tanpa ini pakai gula Bang enggak uh tanpa gula udah jelas nih risi-nutrisinya dia ke rimer nih udah lah Bang standart aja Bang seperti standart aja Bang kami pengen mengetahui rasanya rasa standart dari jus silipahnya jadinya jatuhnya jus bang ya jadinya dibuat apalagi nih Bang buah ini kalau ada hari-hari yang disanya kuasa juga tuh anaknya aja ntar diganti apa diganti kukus itu ada si bentegah datang bentegah anaknya aja ternyata karena pernah dibuat ini juga manisan juga kayak kolam-kolam gitu enggak betul-betul rata ya apa ya larut dia dibuat ya halus lemak manis sekali nih susunya itu tanpa gula tanpa gula di macam jadi seperti tapio makanya dia ke Lampung gitu tadi kami udah lewat Bang terlaik yang penasaran Hai ya di Medan pun ada juga yang jual tapi sekarang tuasana apanya posisinya lagi enggak pas untuk berhenti kan nggak kena momennya itu biar susunya larut kasih ya iya bang kalah-kalah harusnya tadi dia dilarutkan dulu susunya ya kan itu benar salah tadi dia tuh harusnya esnya dulu ya kan iya jadi selalu paret gini dia susah untuk lipah atau lipah 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 dia ya tapi itu adalah teknik cara penyajiannya kayak manu iya penonton bisa komplain ya kan sebelah ruang rim gimana pak rasanya lebih keparah susu sih kalau dari lipahnya itu kurasa kurang kurang karena lipahnya memang nggak ada rasa dia nggak ada rasa dia ambar hampir kayak apalah kelapa muda itu ya kan dia lebih kepada rasa susu sama memang banyak susunya lebih kepada rasa susu sama rasa sirupnya mungkin mampatnya tempat dari lipahnya yang akan kita rasakan kalau rutin kau cuman sekali jangan berapa empat lah ya kan racun yang kau makan berapa ember ini kau makan berapa CC ya kan oke teman-teman kita lanjut perjalanannya nanti setelah sampai ke sana ketujuan kita lanjutkan videonya ya dia terasa dia ada seperti sirat-siratnya oke pak ya oke matikan dulu